ini benar-benar kuat teman-teman tidak lepas ditarik assalamualaikum teman-teman berjumpa di ide kreatif channel ya pada kesempatan video kali ini saya akan membuat ide kreatif lagi ya yaitu ide kreatif yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian ya jika kalian mempunyai permasalahan sandalnya putus atau sandalnya sobek atau ember kalian itu pecah dinding kalian retak kalian bisa simak video ini sampai habis ya teman-teman kali ini saya akan membuat lem super kuat jadi kalian itu tidak perlu beli lagi lem ya kita bisa membuat lem hanya dengan memanfaatkan barang bekas ya atau barang yang sudah tidak terpakai oke langsung saja ya kita akan membuat lem tersebut seperti apakah bahan-bahannya langsung saja kita persiapkan ya teman-teman oke yang pertama kita siapkan wadahnya dulu ya saya menyiapkan ini bekas botol minuman ya bahan-bahan selanjutnya yaitu ini ya ini ada sterofoam ya ini bekas tadi aku nemu ya teman-teman nemu di jalan dan selanjutnya kita siapkan juga bensin ya teman-teman selanjutnya kita tuangkan bensinnya ya kalian bebas menggunakan bensin merk apa saja ya teman-teman kali ini saya menggunakan bensin yang pertarit ya oke kita tuangkan sedikit saja dulu ya ini langsung bereaksi ya teman-teman langsung hanyut ya oke jadi jadinya seperti ini ya teman-teman ini warnanya agak hitam karena ini ada ini loh ada tintanya ini bekas sterofoam ini kalau sterofoamnya itu putih bersih ya jadinya ya agak bersih ya teman-teman dan setelah seperti ini kita akan campurkan ya atau kita akan kombinasikan dengan ini ya teman-teman ini adalah lem kastol ya jadi dua lem ini kita campurkan nanti agar lebih kuat ya sebenarnya ini saja sudah kuat ya teman-teman jadi saya akan mencampurkan ini agar hasilnya itu benar-benar maksimal ya oke segini saja ya gak usah banyak-banyak ya lalu ini kita aduk ya agar ini tercampur ya teman-teman oke lemnya ini sudah jadi ya langsung saja kita coba aplikasikan ya teman-teman oke teman-teman ini kebetulan saya ada sandal ya yang sudah putus jadi ini akan saya buat eksperimen ya apakah lem nanti yang kita buat itu bisa benar-benar kuat ini kita potong dulu sandalnya ya lalu sisi bagian satunya juga kita oleskan ya jika sudah seperti ini jangan buru-buru direkatkan ya kita tunggu dulu sekitar 5 menitan ya agar lem ini agak lebih kering ya kita tunggu dulu kita biarkan dulu ya oke teman-teman dirasa lemnya ini sudah sudah sedikit kering agak kering lah langsung saja kita rekatkan ya kita rekatkan seperti ini jadi kalian jangan buru-buru dipakai ya kalian tunggu dulu ya sekitar 1 jam lah ini biar biar ini itu benar-benar kering ya jadi kita tunggu dulu ya nanti kita uji kita tarik apakah akan lepas nah ini kita biarkan dulu ya dan kebetulan saya juga mempunyai ini ya box motor ini ya ini juga sudah ini retak seperti ini ini bisa juga untuk menambah ini ya berbahan plastik seperti ini ya teman-teman kita cukup oleskan seperti ini ini sangat kuat sekali ya teman-teman tinggal kalian tunggu keringnya ya dan kalian juga bisa menambah talang yang bocor pokoknya lem ini serba guna sekali ya teman-teman ini pokoknya sangat serba guna oke kita lihat ya sandal tadi yang sudah saya lem tadi ini saya biarkan belum ada 1 jam ya sebenarnya kurang lebih ini berapa ya 15an menit lah dari tadi kita coba tarik ya ini benar-benar kuat teman-teman tidak lepas ditarik benar-benar kuat ini mantap sekali teman-teman kalian wajib bikin lem kombinasi seperti ini ya oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat ya jangan lupa kalian untuk share video ini ke sosial media kalian sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ide kreatif channel selamat menikmati